Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Yamaha masih pengen bermain lagi nih guys di kelas Matamatic 150cc. Kali ini dengan bekal pengalamannya, Yamaha balik lagi kenalin sebuah motor Matik yang diberi nama Yamaha S-Max. Yamaha S-Max ini jadi salah satu skutik Yamaha yang dipersenjatai sama mesin 155cc loh. Sementara dari kabar yang beredar, motor Yamaha S-Max juga bakal dipasarin di Thailand nih guys. Buat lengkapin Maxi Series, karena sama-sama dari Yamaha Maxi Series otomatis bakal jadi lawan baru N-Max plus skutik dari pabrikan Honda yakni PCX. Wah, kira-kira persaingan ketiganya bakal kayak gimana ya guys? Apa Yamaha S-Max bisa bersaing sama dua raksasa skutik saat ini? Tonton video ini sampai akhir dan temukan jawabannya. Berikut berita otomotif viral hari ini. Yamaha S-Max 155 dijual di Thailand, lawan baru PCX dan N-Max, versi dari TV Otomotif. Terima kasih sudah menonton video ini. Desain Kelihatan Keren dan Sporty Tadi udah disebutin ya guys, kalau Yamaha S-Max bakal jadi lawan berat bagi N-Max dan PCX. Secara garis besar sih, desain ketiganya sama-sama sebuah skutik gambot. Kalau kalian lihat dari segi desain, pasti ketiganya kelihatan keren dan sporty di setiap sisinya. Tapi ternyata ada yang bikin beda loh dari Yamaha S-Max ini. Bedanya, skutik S-Max ini dilengkapin sama stang telanjang atau tanpa cover kayak punyanya Yamaha X-Ride. Biar skutik ini kelihatan makin maco dan sporty guys. Seperti motor-motor Matic pada umumnya, Yamaha S-Max juga dilengkapin sama ornamen menarik yang bikin tampilan bodinya makin keren dan sporty. Lihat aja deh dari arah depannya, kali ini Yamaha S-Max telah dilengkapi sama headlamp yang ukurannya gede dan tentunya udah boyong lampu berteknologi LED. Biar bisa menerangi masa depan yang kelihatannya suram guys. Eh maksudnya jalanan ya guys. Masih di bagian depan, motor Yamaha S-Max ini udah dipasangin sebuah kaca Mika alias windshield. Biar bisa tahan terpahan angin pas lagi berkendara dengan kecepatan tinggi. Biar kalian gak masuk angin juga guys. Bisa berabe kan kalau nanti kalian masuk angin terus minta buat dikerakin. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Intro Dimensi Rangka Koko Kalau kalian lihat lagi tampilan skutik Yamaha S-Max yang kelihatan keren dan sporty, tentu ini gak bisa lepas dari peran dimensi rangkanya guys. Yamaha sendiri udah pasangin skutik ini sama rangka kokoh jenis underbone alias tulang punggung yang memang didesain kuat tapi tetep ringan dong. Jadi cocok banget nih buat sokong beban dari Yamaha S-Max ini. Selain itu, ukuran dimensinya pun terbilang cukup ideal sih. Skutik ini punya panjang 2030mm dengan lebar motor hingga 714mm dan tingginya mencapai 1296mm. Dengan ukuran dimensi motor kayak gini sih tentu aja bikin Yamaha S-Max mudah saat dikendarai, terutama buat para wanita. Untuk beratnya, skutik ini punya bobot maksimal sekitar 149kg aja guys. Meski lebih berat dibanding N-Max dan PCX, tapi tetep nyaman dikendarain. Yang pasti sih, Yamaha S-Max ini punya dimensi ideal yang cocok dikendarain sama siapa aja. Pokoknya, baik pria atau wanita gak bakal kesusahan deh kalau mau berkendara pakai Yamaha S-Max. Terima kasih telah menonton! Kinerja Mesin Makin Optimal Soal dapur pacu, sebenarnya antara Yamaha S-Max, N-Max, dan Honda PCX gak beda jauh guys. Kalau Yamaha N-Max maupun Yamaha S-Max sama-sama dibekali dapur pacu 155cc, sedangkan Honda PCX ada yang pakai mesin 150cc dan 160cc. Pokoknya gak jauh-jauh amat deh. Buat tipe mesin S-Max sendiri, Yamaha andelin mesin motor dengan sistem teknologi single overhead camshaft alias SOHC. Satu silinder, berpendingin cairan, dan 4 katup. Nah, pakai mesin 4 katup ini, buat sarana keluar masuknya bahan bakar ke dalam ruang bakarnya. Dengan berbagai komponen di mesin skutik Yamaha S-Max ini, kinerjanya bakal jadi makin optimal nih guys. Plus, proses pembakarannya juga bakal maksimal. Efeknya juga ketenaga dan torsi yang dihasilkan pada mesin ini tentu jadi makin gede. Meski makin gede, gak ketinggalan Yamaha S-Max dibekali sama sistem teknologi Fuel Injection biar tingkat konsumsi bahan bakar jadi makin irit dan gas buang alias emisinya jadi lebih bersih. Bayangin aja guys, buat konsumsi bahan bakar per 1 liter bensin aja bisa tempuh jarak sampai 37 km. Jadi, lumayan kan guys, bisa ngirit bensin dan ngirit duit juga dong. Fitur Tetap Istimewa Meski sama-sama mengusung mesin 155 cc, tapi ternyata antara Yamaha N-Max dan S-Max punya banyak perbedaan loh guys di fiturnya. Misalnya aja, di mesin Yamaha N-Max udah pake teknologi VVA alias variable valve actuation, sedangkan Yamaha S-Max tanpa dilengkapi fitur VVA yang bikin power mesin skutik jadi makin gahar. Tapi di samping itu, fitur lain di Yamaha S-Max ini bikin tebus absennya fitur VVA kok guys. Bisa kalian lihat nih, dari lampunya ternyata bukan cuma LED aja, tapi terdapat juga lampu proyektor dan angle eyes. Fitur lain yang lebih keren bisa dilihat speedometernya. Katanya sih fitur ini diambil dari teknologi spot car atau mobil balap jadi kelihatan lebih clear. Gak sampe situ aja nih, luas bagasi yang mencapai 32 liter bisa muat helm dan luas sisanya yang bisa dimasukin jaket dan jas hujan loh guys. Yamaha juga udah bekalin motor ini sama fitur penghidupan mesin berupa electric starter. Jadi kalian gak perlu capek-capek lagi deh buat mengengkol skutik ini. Pokoknya fitur-fitur di Yamaha X-Max ini gak kalah istimewa kok. Tapi tentu kalau si doi tetap istimewa buat kalian ya guys. Hahaha. Terima kasih telah menonton! Harga lebih mahal Meski dari mesin ada komponen yang gak ada, tapi ternyata Yamaha S-Max dibanderol lebih mahal dari Yamaha N-Max maupun Honda PCX nih guys. Saat ini sih buat varian tertinggi Yamaha N-Max yakni varian ABS dibanderol seharga 32 jutaan rupiah. Kalau harga Honda PCX sendiri agak lebih mahal dikit sih, yaitu 34,4 jutaan rupiah buat varian tertingginya. Beda nih sama Yamaha S-Max yang lagi dijual di Taiwan, ternyata harganya lebih mahal dong guys. Yakni dibanderol seharga 105-600 dolar Taiwan atau setara 48,9 juta rupiah buat varian Yamaha S-Max ABS. Emang lumayan jauh sih guys selisihnya, cuman kayaknya sih bakal sebanding sama fitur dan desainnya yang keren-keren. Kira-kira kalian kepincet gak nih guys? Sama sekutik dari jebolan Yamaha Maxi seris ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi mari membangun channel TV Automotive dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menonton!